Pemberontakan Taipeng Jelit 3. Omi Tohut, jadi pihak Kunlun Pai tidak tahu siapa sebenarnya orang sili murid Xiaolin Pai itu dan apa yang menjadi sebab maka dia sampai membunuh dua orang tosu Kunlun Pai benar? Jawab utusan itu, ketua kami dengan hormat menyerahkan kepada kebijaksanaan lociampu di Xiaolin Pai untuk menyelidiki dan bertindak atas perbuatan muridnya, dan Kunlun Pai tidak akan mencampuri, sungguh bijaksana sekali ketuamu itu, Tu Ye U. Akan tetapi bagaimana kami akan dapat bertindak dan menghukum murid kami kalau kami tidak mengetahui siapa dia? Hendaknya diketahui bahwa murid Xiaolin Pai yang berada di luar banyak sekali, dan tak terhitung Junlah murid yang sili, bahkan mungkin ada cucu murid sili yang tidak pernah kami ketahui atau kenal sama sekali, Siang Cai, kami hanya utusan, lociampu al, dan kami sudah menyampaikan laporan dan pesan ketua kami. Kemudian terserah kepada kebijaksanaan Xiaolin Pai. Kunlun Pai hanya akan bertindak sebagai penonton untuk mengagumi keadilan dan ketegasan Xiaolin Pai yang sejak ratusan tahun menjadi sahabat kami, demikian pesan ketua kami, Omi Tohut, betapa sukarnya tugas itu, akan tetapi Pim Cheng akan mencobanya, melakukan penyelidikan itu. Harap sampaikan salam dan hormat kami semua kepada para pimpinan Kunlun Pai, utusan itu pun pergi meninggalkan Xiaolin Pai dan tak lama kemudian, Li Song Kim juga mendengar akan segala laporan anak buahnya yang melakukan penyelidikan. Hatinya merasa agak kecewa bahwa api yang dinyalakannya antara Kunlun Pai dan Xiaolin Pai tidak jadi berkobar. Kiranya kedua pihak tidak dibakar perasaan marah, bahkan Kunlun Pai menyerahkan penyelidikan tentang perisriwa itu kepada Xiaolin Pai. Cita-citanya untuk membakar kedua perkumpulan besar itu agar mereka saling serang sehingga dia akan dapat mempelajari gerakan-gerakan ilmu silat mereka yang sedang bertanding, gagal. Ang Hong Pai, perkumpulan tawon merah, merupakan sebuah perkumpulan sesat yang anggautanya seluruhnya terdiri dari wanita-wanita belaka. Biarpun hanya merupakan sebuah perkumpulan wanita, namun nama Ang Hong Pai terkenal di dunia hitam sebagai perkumpulan yang kuat karena para anggauta wanita yang jumlahnya mendekati seratus itu rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, ahli pula tentang penggunaan racun dan rata-rata memiliki watak kejam dan buas, mudah membunuh dan tidak segan-segan menyiksa lawan yang tertawan. Juga banyak di antara mereka terkenal sebagai wanita-wanita yang khas akan pria. Suka menangkapi pria-pria muda dan celakalah pria yang sudah menjadi tawanan mereka karena dia akan dibawa ke sarang Ang Hong Pai dan tak seorang pun tahu apa yang menjadi nasibnya karena dia takkan pernah muncul lagi di dunia ramai. Biarpun banyak di antara para anggauta Ang Hong Pai merupakan wanita-wanita muda yang berwajah cantik dan bersikap genit, namun kaum pria bergidik angeri kalau mendengar disebutnya nama Ang Hong Pai, terutama sekali mereka yang tinggal di daerah kota Nanting di Provinsi Hokian. Kalau ada seorang wanita, betapa cantik pun, mengenakan pakaian serba merah, sebagai tanda bahwa ia anggauta Ang Hong Pai, maka para pemuda yang tidak memiliki kepandaian segera cepat-cepat menyembunyikan diri, seperti anak-anak ayam melihat datangnya seekor musang. Para hartawan di kota Nanting dan sekitarnya, tidak ada yang berani menolak untuk memberi sumbangan apabila ada wanita baju merah datang ke rumah mereka, sehingga kehidupan Ang Hong Pai terjamin oleh sumbangan-sumbangan itu, disamping hasil perampokan atau pencurian yang mereka lakukan di tempat-tempat yang jauh dari wilayah Nanting. Mereka tidak pernah mau mengganggu wilayah itu karena mereka memperoleh sumbangan dengan dalih menjaga keamanan. Ada memang terjadi beberapa kali munculnya seorang jagoan yang menganggap dirinya cukup mampu untuk menjadi pendekar dan menentang Ang Hong Pai, akan tetapi akibatnya, jagoan itu yang tewas dan mayatnya tak pernah dilihat orang. Maka, nama Ang Hong Pai menjadi semakin tersohor dan kaum pendekar merasa lebih aman untuk mengambil jalan sendiri dan tidak mencari perkara dengan waita wanita liar itu. Yang menjadi ketua dari Ang Hong Pai ketika itu adalah seorang wanita berusia kurang lebih 60 tahun, akan tetapi melihat bentuk wajahnya yang masih manis, mukanya yang belum dinodai keriput, tubuhnya yang masih padat rampung, ia nampak seperti seorang wanita berusia 30 tahun saja. Para Ang Gauta atau murid Ang Hong Pai menyebutnya Teng To An Yilu dan nama sebenarnya adalah Teng Chi. Wanita ini masih nampak cantik dan pakaiannya selalu mewah, berwarna merah terbuat dari sutera mahal dengan hiasan kuning emas dan garis biru. Teng To An Yilu ini melanjutkan kedudukan mendiang subonya, guru wanita, memimpin Ang Hong Pai dan karena ia nampak lebih pandai daripada mendiang subonya, maka anak buah Ang Hong Pai semua taat dan tunduk kepadanya. Teng To An Yilu inilah yang mulai memungut sumbangan dari para hartawan, berbeda dengan mendiang subonya yang dahulu hanya mengandalkan kejahatan untuk membiayai perkumpulannya. Juga kini Ang Gawa Ang Hong Pai mendekati 100 orang kesemuanya terdiri dari wanita-wanita cantik dengan usia tidak lebih dari 30 tahun. Teng To An Yilu mengusir bekas Ang Gauta yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Wanita ini memang lihai sekali, lihai permainan pedangnya dan juga amat pandai mempergunakan senjata rahasia jarum merah yang mengandung racun tawon yang amat kuat. Perlu diketahui bahwa di waktu mudanya, Teng Chi ini pernah diperkosa oleh Datuk Sesat Tiantok, dan agaknya pengalaman inilah membuat Tiantok tidak melupakan wanita ini. Pada tahun terakhir menjelang kematiannya, Datuk Sesat Tiantok, satu di antara empat racun dunia yang menjadi guru Ong Siu Cho An, mencari Teng Chi di sarang Ang Hang Pai. Mula-mula, melihat kedatangan Datuk Sesat yang pernah memperkosanya, Teng Chi menjadi marah dan mengerahkan anak buahnya untuk mengeroyok. Akan tetapi Tiantok terlalu lihai baginya dan untuk kedua kalinya, wanita ini terpaksa menyerah, bahkan sekali ini ia melayani segala kehendak Tiantok dengan sukarlah karena racun dunia itu menjanjikan kepadanya untuk mengajarkan ilmunya yang paling hebat. Demikianlah, selama hampir satu tahun, Tiantok hidup di antara para wanita di Ang Hang Pai, dan mengajarkan ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat kepada Teng Chi atau Teng To An Yio, juga beberapa ilmu lain. Setelah Tiantok merasa bosan tinggal di situ dan pergi, Teng To An Yio telah menjadi seorang wanita yang lihai bukan main, jauh lebih lihai daripada sebelum ia digembeleng Tiantok. Dan ia pun melatih anak buahnya sehingga mereka juga memperoleh kemajuan pesat. Semakin ditakutilah Ang Hang Pai semenjak waktu itu. Ang Hang Pai berada di puncak sebuah bukit yang penuh dengan hutan lebat, di luar kota Nanking dalam Provinsi Hokian. Dari jauh, perkampungan Ang Hang Pai tidak nampak saking lebatnya hutan di bukit itu. Akan tetapi, bukit yang diberi nama Ang Hang Pai atau Bukit Tawon Merah itu terkenal sebagai tempat berbahaya dan tidak ada seorang pun berani mencoba-coba untuk mendudukinya. Di dalam hutan itu terdapat penuh binatang hutan yang buas, akan tetapi yang membuat orang merasa gentar adalah rombongan tawon-tawon yang bermacam-macam di tempat itu. Banyak di antara tawon-tawon ini berbisa. Sengatannya dapat mengakibatkan maut dalam waktu beberapa jam saja. Dan tentu saja, selain bahaya binatang buas dan tawon, bahaya terbesar yang mengancam mereka yang berani mendaki bukit itu adalah perkumpulan Ang Hang Pai sendiri. Pada waktu itu, Kaisar amat lemah dan berenang di dalam kesenangan pemuasan nafsu belaka. Kelemahan Kaisar tentu mengakibatkan kelemahan pemerintahan, pejabat-pejabat tidak terkendali sehingga mereka bagaikan kuda-kuda yang lepas dari kekangan, berubah menjadi raja-raja kecil yang tidak memperdulikan keadaan rakyat, melainkan berlomba untuk menumpuk kekayaan dan memperkuat kedudukan. Adanya gangguan kepada rakyat seperti perampok dan golongan hitam macam Ang Hang Pai, tidak diperdulikan oleh para pejabat daerah. Bagi mereka, asal kedudukan mereka tidak diganggu, sudahlah bahkan banyak terjadi penjahat berkomplot dengan pejabat, keduanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu makmur dengan jalan menghisap darah rakyat jelata dan tidak saling menentang, katakanlah bagi hasil. Teng To'an Yoh tidak terkecuali. Ia pun melihat kelemahan pemerintah, maka ia pun segera mengadakan kontak dengan para pejabat daerah, mengirimkan barang-barang berharga sebagai tanda penghormatan dan hal ini membuat para pejabat segan untuk menentang Ang Hang Pai, asal perkumpulan itu tidak mengganggu alat-alat pemerintah. Demikianlah kedudukan Ang Hang Pai amat kuat di daerah itu, dan para pendekar pun segan untuk menentangnya. Namun, pada suatu pagi yang sunyi dan cerah, nampak sesosok bayangan mendaki bukit Ang Hang San dengan lenggang senaknya, seolah-olah dia sedang mendaki sebuah bukit yang idah untuk pergi bertamasa, bukan sedang mendaki bukit yang penuh dengan bahaya yang mengancam nyawanya. Bayangan itu adalah seorang laki-laki yang belum tua, usianya 38 kurang lebih, pakaiannya mewah, wajahnya tampan dan tubuhnya membayangkan kekuatan. Rambutnya tersisir licin dan mengkilap karena minyak, mulutnya tersenyum-senyum. Seorang pria muda yang tampan menarik dan berpakaian mewah, pesolek dan senyumnya tentu mudah meruntuhkan benteng pertahanan hati wanita. Orang ini bukan lain adalah Li Song Kim. Tidak mengherankan kalau orang seperti dia sudah tahu bahwa bukit itu adalah sarang Ang Hang Pai, karena dia adalah seorang yang amat lihai dan memang dianaik ke puncak bukit dengan maksud mengunjungi Ang Hang Pai. Li Song Kim mendengar berita tentang Ang Hang Pai, tentang ketuanya yang masih nampak cantik biarpun usianya sudah setengah abad lebih, tentang para anggautanya yang berjumlah hampir seratus orang, semua wanita muda yang menarik. Timbul keinginan hatinya untuk berkunjung dengan dua macam niat di hatinya. Pertama, untuk menguji ilmu ketua Ang Hang Pai, kalau perlu menguasai ilmu silatnya, dan kedua, kalau memang benar bahwa anggauta Ang Hang Pai terdiri dari wanita-wanita muda yang cantik, dia bermaksud menaklukan perkumpulan itu. Pertama, agar Ang Hang Pai dapat memperkuat kedudukannya, dan kedua, wanita-wanita itu dapat menghibur hatinya dan memuaskan nafsunya terutama sekali dia harus menyusun kekuatan, karena untuk mempunyai jagoan nomor satu, harus mempunyai kekuatan yang mendukung di belakangnya, untuk menghadapi lawan yang banyak jumlahnya. Ang Hang Pai bukanlah perkumpulan yang besar kalau kedatangan orang asing di bukit itu tidak mereka ketahui semenjak orang itu menginjakan kaki di tanjakan pertama. Mereka selalu memasang penjaga di semua sudut, secara bergilir. Ketika para penjaga melihat munculnya seorang laki-laki yang demikian tampannya, jantung mereka sudah berdebar tidak karuan, merasa gembira dan tegang sekali, seperti sekumpulan serigala kelaparan melihat munculnya seekor domba yang gemuk dari dalam semak-semak. Tiga orang penjaga ini ingin sekali segera menubruk pria. Itu, diperebutkan. Akan tetapi mereka bukan orang-orang yang bodoh dan lancang. Mereka dapat melihat, dari sikap dan langkah pria itu, bahwa yang mendaki bukit ini bukanlah orang sembarangan. Mereka tidak berani sembrono. Sekali bertindak dan gagal, tentu mereka akan mendapat kemarahan ketua mereka. Padahal, kalau sudah marah, Teng Toa Nyo kejam luar biasa. Mudah saja membuntungi lengan atau kaki, atau bahkan leher orang. Maka, sambil menahan getaran hati yang penuh dengan nafsu melihat pria yang demikian gantengnya, Tiga orang ini lalu membagi tugas. Seorang melapor kepada ketua di atas, yang lain tetap mengintai mereka tidak khawatir pria itu akan dapat pergi dari bukit itu. Karena bukit itu, di antara pohon-pohon besar di dalam hutan, terdapat jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap yang penuh rahasia. Sebelum tiba ditanjakan ereng pertengahan, tentu pria itu sudah akan masuk perangkap dan mudah saja mereka tawan. Demikian pikir mereka, sama sekali tidak mengetahui bahwa calon korban yang mereka sangka seekor domba gemuk yang lunak dagingnya itu ternyata adalah seekor harimau yang tidak akan mudah dikalahkan oleh pengeroyokan segerombolan serigala betina yang kelaparan. Bahkan mungkin segerombolan serigala betina itulah yang akan menjadi korban terkaman sang harimau. Li Song Kim memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Penglihatan dan pendengarannya, juga panca indera yang lain, amatlah peka dan terlatih. Maka, diam-diam dia sudah mendengar dan melihat berkelebatnya tiga bayangan wanita di antara semak-semak melukar itu. Akan tetapi dia hanya tersenyum saja, tidak membuat gerakan mencurigakan, pura-pura tidak tahu saja. Namun dia sudah dapat menduga bahwa tentu bayangan-bayangan itu adalah penjaga-penjaga yang sudah melihat di mendaki bukit dan tentu kini Ang Hang Pai telah membuat persiapan untuk menyambutnya. Mengingat akan hal ini, Song Kim tersenyum, penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Dia terus melangkah maju dengan gagah, memasuki hutan lebat itu, mendaki tanjakan pertama yang penuh liku. Beberapa kali dia mendapatkan jalan buntu, terhalang jurang yang menganga lebar dan mengerikan. Bagi orang biasa demikian, akan tetapi dengan mudah Song Kim melompati jurang-jurang itu. Beberapa buah perangkap yang tertutup daun-daun dapat diketahuinya karena sebelum melangkah, dia melemparkan batu-batu kecil dengan tenaga kuat ke atas tanah yang akan diinjaknya. Perangkap itu bekerja dan tebukalah lubang jebakan ketika terkena sambitan keras itu sehingga tidak sampai menjebak tubuhnya. Dari kau, para anggauta anghangpai mengamati gerak-geriknya dan mereka semua terkejut melihat betapa laki-laki itu mampu melewati semua rintangan. Makin yakin hati mereka bahwa pria itu bukan orang bisa, melimkan orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Melihat ini, Teng To An Yeo cepat mempersiapkan anak buahnya untuk melakukan penghadangan secara bertahap. Pasukan penghadang pertama muncul ketika Song Kim tiba di lereng pertama. Dia melihat munculnya lima orang gadis yang memegang tali hitam mengepungnya dari belakang batang-batang pohon. Dia melihat betapa lima orang itu mengikatkan ujung tali hitam panjang pada pinggang mereka, sedangkan tali itu mereka gulung dan dipegang di tangan mereka. Ujung lainnya berbentuk laso dan mengertilah dia bahwa mereka itu adalah ahli-ahli melempar tali untuk menjerat binatang buas, dan kini agaknya pasukan laso ini hendak menangkapnya dengan tali hitam itu. Diam-diam dia tersenyum dan pura-pura tidak melihat mereka. Benar saja dugaannya. Tiba-tiba lima orang gadis itu menggerakkan tangan dari lima jurusan yang mengepung Song Kim, dan nampaklah lima sinar hitam ketika tali-tali itu meluncur dengan mulut laso terbuka lebar menyambar kepalanya. Tentu saja dengan mudah Song Kim akan dapat melepaskan diri dari ancaman bahaya. Akan tetapi dia sengaja membiarkan tubuhnya, laso-laso itu dengan cepat memasuki kepalanya dan menjerat seluruh tubuh dari leher sampai ke kaki. Karena lima orang gadis itu tadi melempar tali melalui di atas cabang pohon di depan masing-masing, hal yang sudah diatur lebih dahulu, kini mereka menarik tali itu dengan harapan agar tubuh Song Kim tertarik dan tergantung di udara, di antara lima batang pohon. Akan tetapi, betapapun kuat mereka membetot dan menarik, tetap saja tubuh Song Kim tidak bergeming, tidak terangkat sedikitpun. Laki-laki itu malah tersenyum lebar dan menoleh ke sana-sini untuk melihat lima orang gadis yang bersetegang menarik tali masing-masing. Dengan kedua tangannya, Song Kim mengumpulkan lima helai tali yang mengikat tubuhnya itu, mengerahkan tenaga dan tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring sambil terus menarik lima helai tali itu Dan akibatnya, dengan sentakan yang mengejutkan, tubuh lima orang gadis itu kini tertarik ke atas dan tergantung kepada cabang pohon di depan masing-masing. Mereka meronta-ronta, akan tetapi tidak mampu melepaskan diri karena ikatan ujung tali pada ikat pinggang mereka, yang sengaja dibuat demikian agar lawan tidak dapat merampas tali, amatlah kuatnya. Song Kim kini melepaskan laso-laso itu dari tubuhnya. Dengan satu tangan saja dia menahan tubuh lima orang gadis itu dengan kerum memegang ujung tali erat-erat, kemudian mengikat ke lima ujung tali menjadi satu, mengikatnya pada sebatang pohon. Sekarang tubuh lima orang gadis itu tergantung setinggi satu meter dari tanah, mereka masih meronta-ronta, akan tetapi makin meronta, makin kuat saja tali mengikat pinggang mereka. Sambil tersenyum lebar Song Kim menghampiri mereka, mengamati mereka satu demi satu. Rata-rata mereka berusia 25 tahun, bertubuh padat kuat dan berwajah manis. Bagaikan orang memeriksa dan menilai ternak yang akan dibelinya, tangan Song Kim membelai tubuh gadis-gadis itu, mengelus dagu, tipi dan leher, menolel, mencolek dan mencubit sana-sini sambil tersenyum. Kemudian tangannya meraih dan terdengar bunyi kain robek ketika dia merenggutkan pakaian mereka itu terlepas dari tubuh mereka, satu demi satu sehingga kini lima orang gadis itu tergantung dalam keadaan telanjang bulat. Hahaha, inilah hukuman kalian yang telah berani mencoba untuk menghalangi perjalananku. Sekali lagi kalian berani menggangguku, bukan pakaianmu yang ku robek, melainkan kulitmu setelah berkata demikian, Sung Kim melanjutkan perjalanannya mendaki bukit. Melihat sepak terjang pria itu dari tempat persembunyiannya, Teng To An Yeo terkejut bukan main. Apa yang diperlihatkan Sung Kim tadi merupakan bukti bahwa orang ini memiliki kepandaian tinggi sekali. Maka ia pun tidak mau mengambil resiko dan cepat mengerahkan semua anak buahnya, langsung dipimpinnya sendiri melakukan penghadangan. Biasanya, untuk menghadapi lawan yang berani naik ke Ang Hang Pai, ada beberapa lapis pasukan yang makin ke atas semakin kuat penjagaannya. Akan tetapi sekali ini Teng To An Yeo tidak mau menyianyikan waktu dan membiarkan anak buahnya terancam. Ia sendiri memimpin anak buahnya. Lebih dari 50 orang gadis dengan pedang di tangan berbaris di belakangnya, sedangkan selebihnya menyusun diri sebagai pengetung dan penjaga tempat-tempat lain karena khawatir kalau-kalau pria yang pandai itu mempunyai teman-teman yang menyerbu dari lain jurusan. Ada pula beberapa orang yang menolong dan melepaskan 5 orang rekan yang tergantung dalam keadaan telanjang tadi. Ketika Sung Kim berjalan melalui lorong yang kecil, di kanan kirinya semak-semak belukar, dia bersikap waspada. Penciumannya menangkap bau yang asing, bau binatang buas. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan gunung itu dan Sung Kim berhenti melangkah. Dari dalam semak-semak munculah dua ekor harimau yang besar, sebesar anak sapi. Dia tidak tahu bahwa dua ekor harimau itu memang dikerahkan oleh Teng To An Yo untuk menyerangnya. Inilah serangan pertama yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin sendiri oleh Teng To An Yo. Melihat Sung Kim, dua ekor harimau itu menggereng-gereng dan menghampiri Sung Kim dari samping, meti mereka melirik dan penuh kemarahan. Sung Kim berdiri tegak, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang dan siap karena dia tahu betapa kuat dan cepatnya binatang ini. Dia sama sekali tidak merasa gentar karena yakin akan kekuatan sendiri. Tiba-tiba binatang yang berada di sebelah kirinya mengaum dan menubruk dengan terkaman yang tinggi. Sung Kim mengelak dengan menyuruh ke samping sehingga tubrukan itu luput. Harimau yang berada di kanan mengikuti gerakan temannya, kini menerjang ke depan dengan cakar kanan-kiri menyambar buas. Kembali Sung Kim mengelak dengan loncatan ke belakang. Harimau pertama menubruk lagi. Sung Kim memiringkan tubuh ke belakang. Lalu ketika tubuh harimau itu melayang di sisinya, dia pun menggerakkan tangan kanannya, memukul dengan jari terbuka ke arah dada binatang itu. Des tubuh binatang itu kuat sekali, akan tetapi pukulan Sung Kim juga dahsyat sekali sehingga tubuh binatang itu terlempar dan terbanting keras. Harimau kedua menubruk pula dari belakang. Sung Kim mendengar sambaran angin dari belakang, lalu membalikkan tubuh sambil mengayun kaki kirinya buk. Sebuah tendangan yang amat kuat mengenai perut binatang itu, membuat tubuh binatang itu terlempar dan terbanting pula. Agaknya, kukulan dan tendangan ini membuat dua ekor harimau menjadi ketakutan dan juga kesakitan. Mereka mengeluarkan suara auman takut dan menyusup pergi, lenyap di telan semak melukar. Lee Song Kim mengebut-ngebutkan jubahnya, berdiri tegak lalu berseru dengan suara melengking tinggi dan nyaring karena dia telah mengerahkan hikangnya sehingga suara itu melebih getaran auman harimau tadi dan mengema di seluruh permukaan bukit Anghang Pai. Kalau masih ada lagi pertunjukanmu, keluarkanlah mendengar suara melengking ini dan melihat betapa laki-laki itu dengan mudah mampu mengusir dua ekor harimau-nya. Teng To'anyo kembali terkejut. Akan tetapi ia memberi isyarat kepada pembantu-pembantunya untuk melanjutkan serangan berikutnya, yaitu menggunakan alat yang paling diandalkan, lebah-lebah beracun. Lebah-lebah yang ratusan banyaknya berada di tabung-tabung bambu yang besar dan di dalam tabung itulah tinggal ratu lebah dan semua telur yang telah menetas. Lebah-lebah itu buas dan menyerang siapa saja. Akan tetapi para Anggauta Anghang Pai tidak takut karena mereka telah menggunakan semacam minyak yang terbuat dari daun putih. Bau minyak ini ditakuti lebah-lebah itu sehingga tidak sekor pun berani menganggu mereka. Kini tabung-tabung itu dibuka dan ribuan ekor lebah merah berterbangan. Mula-mula mereka nampak marah dan berterbangan di atas kepala para Anggauta Anghang Pai, akan tetapi karena binatang-binatabuk itu mencium bau yang amat ditakutinya, mereka lalu terbang tinggi mencari mangsa lain, dan tentu saja mereka segera terbang menuju ke arah Song Kim yang tidak memakai minyak anti-lebah itu. Ribuan lebah merah dengan mengeluarkan suara mendengung Ryo kini menyerbu ke arah Song Kim yang berdiri tegak. Dia sudah mendengar akan keganasan lebah-lebah merah ini, maka sebelum naik ke bukit itu, dia sudah siap siaga untuk menghadapinya. Mula-mula dia mempergunakan jubahnya yang dilepas untuk diputar sedemikian rupa sehingga putaran jubah itu mendatangkan angin yang amat kuat. Lebah-lebah itu terseret oleh putaran arus angin yang dibuat oleh putaran jubah. Mereka ikut pula terputar-putar dan begitu Song Kim mengebutkan jubahnya dengan kekuatan besar, lebah-lebah itu pun tertiup sampai pergi jauh. Akan tetapi, lebah-lebah itu kembali lagi mereka kebingungan dan marah karena tabung-tabung itu ditutup oleh para pembantu Teng To An Yiu. Mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Dengan ditutupnya tabung, maka tidak ada tanda apa-apa lagi bagi mereka untuk menemukan sarang mereka, maka mereka menjadi marah dan kembali kepada Song Kim untuk menyerangnya. Song Kim maklum bahwa tidak baik membunuh lebah-lebah itu. Kalau dia mau, tentu saja dengan mudah dia akan membunuh semua lebah dengan sambaran jubahnya. Akan tetapi dia sayang kepada binatang-binatang yang dapat dipergunakan sebagai senjata itu, dan juga dia tidak mau membuat kesan buruk terhadap Ang Hang Pai. Akan tetapi, kalau hanya menggunakan jubah untuk mengusir mereka, tentu mereka akan datang kembali dan akhirnya dia yang akan menjadi lelah sekali, juga menghalangi dia untuk sampai di puncak bukit. Maka dipergunakanlah kera kedua yang sudah dipersiapkan. Setelah untuk kedua kalinya dengan jubah dia membuat lebah-lebah itu tertiup jatuh, dia cepat menyalakan api dan membakar beberapa batang hiu biting yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Dia membuat hiu itu dari ramuan yang dicampur belerang. Terciumlah bau yang amat menyengat hidung dan nampak asap mengepul tebal berwarna putih kekuningan. Tepat seperti telah diperhitungkan oleh Song Kim, ketika lebah-lebah itu terbang kembali kepadanya. Mereka tidak berani mendekatinya, hanya berterbangan saja mengelilingi di atasnya. Bahkan ketika ada lebah-lebah yang terkena asap itu, mereka terbang kacau balau seperti mabok. Song Kim memegang depa biting yang mengeluarkan asap itu dan dengan tenang melanjutkan langkahnya mendaki puncak. Lebah-lebah itu mengikutinya, akan tetapi karena asap menjadi semakin banyak, mereka pun semakin menjauh melihat ini, Teng Toan Yeo menyuruh pembantunya untuk membuka tabung-tabung itu. Begitu tabung-tabung dibuka, tercium oleh lebah-lebah itu lalu ditutup kembali setelah semua lebah masuk tabung-tabung itu. Song Kim tiba di bawah puncak dan tiba-tiba muncullah Teng Toan Yeo bersama puluhan orang anak buahnya. Melihat wanita yang gagah dan cantik itu, dikawal puluhan orang gadis yang manis-manis, Song Kim tersenyum dan memandang penuh perhatian dan kekaguman. Tidak salah berita yang didengarnya. Wanita itu nampak masih muda dan menggerahkan. Wajahnya tetap cantik, kulitnya halus dan tubuhnya nampak padat. Sama sekali tidak dipercaya kalau wanita itu sudah berusia 60 tahun, dan belasan orang wanita muda yang agaknya menjadi pembantu-pembantu utama ketua itu, nampak yang tercantik di antara semua anggauta. Pakaian mereka yang serba merah itu benar-benar mengagumkan, seolah-olah Song Kim merasa berhadapan dengan sekelompok bunga yang sedang mekar dengan indahnya. Di atas puncak, nampak dari situ, terdapat perkampungan dengan bangunan-bangunan yang mungil, cocok untuk menjadi rumah tempat tinggal para wanita manis itu. Song Kim tidak merasa rendah dari berhadapan dengan mereka, maka dengan sikap tenang dia pun tersenyum dan menghadapi Teng To An Yo. Kalau tidak salah duga, aku berhadapan dengan Teng To An Yo, ketua Ang Hang Pai bersama para anggauta Ang Hang Pai yang cantik-cantik dan gagah perkasa, katanya. Dilihatnya betapa pandang mata para pembantu ketua itu berseri mendengar pujiannya. Akan tetapi Teng To An Yo mengerutkan alisnya dan sinar matanya berkilat. Agaknya wanita ini masih merasa penasaran dan marah karena semua serangannya tadi digagalkan dengan mudah oleh pendatang ini. Benar dugaanmu, Sobat. Akan tetapi siapakah engkau yang demikian berani mendaki bukit Ang Hang San dan melanggar wilayah kami aku bernama Li Song Kim dan dikenal dengan sebutan Li Kong Chu. Aku sengaja datang ke sini karena mendengar kebesaran nama Ang Hang Pai, untuk berkenalan dan menjadi sahabat, juga ingin sekali menguji sampai di mana kelihayan Ang Hang Pai, hem, dan bagaiman pendapatmu tentang Ang Hang Pai kami tempat yang indah, dengan perangkap-perangkap yang berbahaya, harimau buas, lebah-lebah berbahaya, anak buah yang manis-manis dan gagah. Akan tetapi biarpun semua itu cukup mengesankan, aku masih belum merasa puas kalau belum melihat sendiri sampai di mana kelihayan ketuanya Li Kong Chu, engkau menantangku tanya Teng To An Yo, mulai tertarik karena pria ini ternyata tidak sombong dan tidak berniat buruk. Seorang pria yang menarik sekali dan selama ini ia sendiri hanya ditemani dan dilayani laki-laki yang lemah walaupun ia boleh memilih orang-orang yang ganteng. Belum pernah ia berdekatan dengan pria segagah ini, kecuali tentu saja ketika ia berada di samping Tian Tok. Akan tetapi Tian Tok hanya tinggi ilmunya saja, sebaliknya ia seorang kakek tua yang bertubuh gendut tidak menarik sama sekali Teng To An Yo, aku hanya ingin membuktikan sendiri sampai di mana kelihayanmu. Ketahuilah bahwa aku paling suka dengan ilmu silat, ingin aku mengenal semua orang yang dikabarkan berilmu tinggi, dan aku ingin menaklukan mereka semua, ehaha, menaklukan mereka? Engkau juga ingin menaklukan aku maksudku mengalahkan mereka semua. Aku ingin disebut sebagai Tian Hitet Bu Hiap, jago silat nomor satu di kolong langit. Hem, engkau masih muda akan tetapi cita-citamu setinggi langit. Baiklah, aku akan melayani barang beberapa jurus. Akan tetapi, bagaimana kalau sampai engkau kalah? Kalau aku kalah, biarlah engkau yang akan menentukan apa yang akan kau lakukan terhadap diriku, dan kalau engkau menang kalau aku menang, hal yang sudah pasti bagiku, maka Ang Hang Pai harus selalu mentaati perintahku dan menjadi taklukanku. Engkau ingin menjadi ketua di sini menggantikan aku tidak? Jangan salah mengerti, Teng To An Yo. Aku hanya ingin agar Ang Hang Pai memandang aku sebagai sekutu dan setiap saat aku membutuhkan, Ang Hang Pai harus membantuku. Yang pertama, Ang Hang Pai harus mengakui aku sebagai ketua kehormatan dan tiga belas orang anggautannya akan ku pilih untuk menemaniku di perkampunganku. Selanjutnya setiap kali ku minta, mengganti tiga belas orang itu dengan orang-orang baru yang pilihan, Teng To An Yo tersenyum mengejek, akan tetapi terdengar suara cekikikan karena para gadis itu merasa senang sekali dengan syarat ini. Agaknya mereka akan berebut untuk dapat dipilih karena siapa orangnya tidak akan senang menemani pria yang segagah dan seganteng ini. Baiklah, syaratmu itu dapat ku terima. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus tinggal di sini selama satu tahun untuk menjadi pelayan pribadiku, Sung Kim tertawa ha-ha-ha, betapa senangnya menjadi pelayan pribadimu di sini, Teng To An Yo, di antara kembang-kembang merah yang begini cantik dan segar. Baik, ku terima syarat itu dan mari kita mulai, bersenjata ataukah bertangan kosong tanya Teng To An Yo yang masih memandang rendah lawannya. Biarpun, lawannya tadi sudah memperlihatkan kelihayannya, namun ia merasa yakin bahwa kalau melawan ia dalam ilmu silat, ia tentu akan dapat mengalahkan laki-laki itu. Selama ini belum pernah ada yang mampu menandinginya setelah ia digembleng ilmu oleh Teng To. Sung Kim memang ingin menguras ilmu dari manapun juga datangnya, maka mendengar tantangan wanita itu, dia tersenyum biarlah kita main-main dengan tangan kosong dulu, kalau engkau kewalahan, baru boleh engkau mengeluarkan senjatamu. Teng To An Yo, mendengar ucapan yang memandang rendah ini, lenyap senyum simpul di bibir wanita itu dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat, orang sombong, kalau tidak kau jaga mulutmu, aku khawatir sebelum aku mengeluarkan senjata, engkau telah lebih dulu roboh dan mungkin tewas Song Kim masih tersenyum tewas dalam pibu, adu ilmu silat, adalah hal yang lumrah, To An Yo dan aku tidak akan merasa menyesal kalau aku tewas di tangan To An Yo. Walaupun aku menyesal karena tidak sempat bermesraan dengan nona-nona manis yang berada di sini, cukup, tak perlu banyak cakap lagi, orang sili majulah Teng To An Yo berseru aku adalah seorang tamu, tidak pantas kalau bergerak lebih dulu. Engkau lah yang menyerang dulu, To An Yo, aku hanya melayani saja, kata Song Kim dengan sikap tenang. Diam-diam Teng To An Yo merasa kagum juga. Laki-laki ini memang gagah, dan dia merasa gembira sekali kalau dapat memiliki seorang kekasih seperti ini. Sambut seranganku Teng To An Yo membentak dan ia sudah menyerang dengan ganasnya. Dengan gerakan yang amat cepat wanita itu sudah menotok jalan darah di kedua pundak, leher dan dada secara bertubi-tubi. Memang hebat gerakan wanita. Ini, karena selain cepat bukan main, juga tusukan jarinya yang menotok itu mengeluarkan suara bercuitan saking kuatnya tenaga yang mendorongnya. Diam-diam Li Song Kim terkejut. Tak disangkanya bahwa ketua Ang Hang Tai begini lihainya. Dia lalu mengelak dengan gerakan indah sekali, dan ketika tangan lawan masih terus mengejarnya, dia menangkis dengan kibasan tangannya plak. Plak dua kali tangannya bertemu dengan ketua Ang Hang Tai itu dan keduanya meloncat mundur karena merasa betapa kuatnya tenaga yang keluar dari telapak tangan itu bagus, agaknya engkau memiliki juga sedikit kepandaian bentak. Teng Toa Nyo dan wanita ini tidak main-main lagi, maklum bahwa lawannya memang lihai, maka ia pun lalu mengeluarkan ilmunya yang ia pelajari dari Tiantok. Begitu ia menggerakkan kaki tangannya, kakinya bergerak-gerak dengan langkah mengandung perubahan Ngo Heng, ilmu unsur, dan kedua tangannya menyerang dengan dasyat, Sung Kim cepat mengelak dan menangkis sambil berseru kaget ke iii. Kiranya Toa Nyo ada hubungan dengan Tiantok kata Sung Kim. Wajah Teng Toa Nyo berubah merah hatinya tidak senang dan ada perasaan malu ketika ia diingatkan akan hubungannya dengan Tiantok. Juga ia terkejut bagaimana laki-laki ini mengetahui akan hal itu, padahal merupakan rahasia dan tidak diketahui orang lain kecuali para anggauta anghampai yang tak mungkin berani membuka rahasia itu. Bagaimana engkau menduga demikian? Likongcu mudah saja. Bukankah engkau tadi menyerangku dengan gerok Heng Lian Hoan Kun Hoat? Biarpun gerakan mudah syat dan ganas sekali, namun aku masih mengenal silat andalan Tiantok itu, lega rasa hati Teng Toa Nyo. Orang Sili ini tidak mengetahui rahasianya, hanya mengenal ilmu silat yang dipelajarinya dari Tiantok, maka dengan cepat ia berkata, mendiang Tiantok adalah guruku, ah, kiranya Toa Nyo ini murid lociampue itu? Pantas demikian lihai. Kalau begitu, Toa Nyo masih saudara seperguruan dengan Ong Siu Chauan Raja dari kerajaan surga di Nanking itu. Ah, mana aku ada harga untuk menjadi saudara seperguruan orang besar seperti beliau itu? Aku hanya menerima pelajaran selama satu tahun saja dari mendiang Suhu, menjelang kematiannya, akan tetapi ilmu kepandaanmu hebat, Toa Nyo. Mari kita lanjutkan permainan kita, Teng Toa Nyo yang ingin sekali mengalahkan laki-laki ini agar suka menjadi pelayan pribadinya, maju lagi menyerang. Ia mengeluarkan lagi ilmu Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat untuk menyerang secara bertubi-tubi dan dasyat. Namun, tingkat kepandaian Song Kim jauh lebih tinggi sehingga dia mampu mengelak dan menangkis semua serangan itu sambil mempelajari setiap jurus, mengamati untuk menemukan jurus yang ampuh dan pantas dikuasainya. Wanita itu terkejut setelah lewat 50 jurus, ia belum juga mampu mengalahkan lawannya. Jangankan mengalahkan, menyentuh tubuhnya saja pun tak pernah karena semua pukulan dan tendangannya dapat dihilangkan atau ditangkis. Sedangkan Lee Song Kim juga sudah merasa puas. Ada beberapa jurus yang penting dan sudah dicatat dalam benaknya. Ketika Teng Toa Nyo menendang dari samping dengan gerakan memutar tubuh, dia sengaja diam saja menanti sampai kaki yang menendang itu menyambar dekat dan tiba-tiba saja dia telah menyambar kaki itu dan sepatu kaki itu telah copot dan berada di tangannya. Ih Teng Toa Nyo berseru kaget dan mukanya berubah merah sekali. Sung Kim mengamati sepatu bersulam merah itu sungguh indah sekali sepatumu, Toa Nyo, katanya sambil menyerahkan kembali benda itu. Dengan muka merah karena dirampasnya sepatu itu tentu saja menjadi bukti kekalahannya, Teng Toa Nyo menerima sepatunya dan memakai kembali. Kemudian dia berkata, Lee Kong Chu, dalam ilmu silat tangan kosong, engkau lihai sekali dan aku mengaku kalah. Akan tetapi belum tentu aku kalah kalau kita memergunakan senjata, Lee Song Kim tersenyum tentu saja harus dicoba dulu, Toa Nyo. Nah, kau keluarkan senjatamu, akanku hadapi dengan tangan kosong saja, Teng Toa Nyo membelalakan matanya. Orang ini terlalu sombong kalau akan menghadapi senjata-senjatanya dengan tangan kosong, pikirnya. Betapapun lihainya orang ini, bagaimana mungkin dapat melawan senjata-senjatanya. Karena merasa dipandang rendah, Teng Toa Nyo menjadi marah bagus. Hendak kulihat bagaimana engkau menghadapi senjata-senjataku berkata demikian. Tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya telah berada di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya membuka kantung yang tergantung di pinggang. Lee Song Kim memang sengaja hendak mencari kesan mendalam di perkumpulan ini, ingin memperlihatkan ilmunya agar mereka semua tunduk dan taat kepadanya. Dia bukan sekedar membual atau menyombongkan diri kalau hendak menghadapi Teng Toa Nyo yang bersenjata dengan tangan kosong. Dia sudah tahu betul sampai di mana tingkat kepandaian lawan ketika tadi mereka bertanding tangan kosong. Dia sudah tahu betul sampai di mana tingkat kepandaian lawan. Ketika tadi mereka bertanding tangan kosong, dia sudah dapat mengukur dan dia merasa yakin bahwa biarpun lawan berpedang, dia sanggup dan akan dapat mengalahkannya. Kinipun dia tahu bahwa selain pedangnya, wanita itu mempersiapkan senjata rahasia dan melihat kantung di inggang itu tempat penyimpanan senjata rahasia Jajaru merah beracun yang pernah didengarnya sebagai senjata rahasia andalan ketua Ang Hong Pai Aku Sudah Siap, Toa Nyo, mulailah katanya sambil memasang kuda-kuda yang indah. Kaki kiri ditekuk sedikit, kaki kanan dilonjorkan ke depan dengan jari-jari kaki menghadap ke atas dan tumitnya terletak di atas tanah, tangan kiri tergantung agak ke depan dengan jari tangan terbuka dan ibu jari ditekuk ke dalam, tangan kanan dipinggang dengan siku ditekuk ke belakang sedikit, juga jari tangan terbuka. Dengan kuda-kuda seperti ini dia menghadapi lawan sambil tersenyum. Melihat lawannya sudah siap, Teng Toa Nyo yang mulai merasa penasaran itu segera menerjang sambil mengeluarkan teriakan dasyat yang mengejutkan para Ang Gauta Ang Hong Pai karena teriakan itu membuat jantung mereka tergetar dan terguncang. Itulah teriakan yang disertai tenaga hikang yang disebut Sinhou Hokeng. Teng Toa Nyo hanya berlatih selama beberapa bulan saja, maka ilmunya ini masih belum matang, belum kuat benar, jauh berbeda dengan yang sudah dikuasai Tiantok karena kakek itu ketika masih hidup, dapat saja membunuh orang dengan teriakan ini tanpa menyentuhnya. Akan tetapi, karena teriakan ini dilakukan pada saat pedangnya menyambar, maka cukup berbahaya dan Song Kim cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang. Wanita itu cepat pula mengejar dan mengirim serangan berantai yang amat dasyat. Perlu diketahui bahwa sebagai ketua Ang Hong Pai, perkumpulan yang ahli tentang racun lebah, pedang yang dipegang Teng Toa Nyo ini pun mengandung olesan racun tawon yang amat berbahaya. Sedikit saja tergores dan terluka, maka racun itu akan bekerja dan membuat luka itu melepuh seperti kena api. Song Kim dapat menduga akan hal ini, maka dia selalu mengelak dan kalau menangkis, dia menggunakan kebutan lengan bajunya. Biarpun ujung lengan baju, namun kalau menangkis pedang membuat Teng Toa Nyo terkejut sekali karena pedangnya selalu terpukul menyeleweng, bahkan ujung lengan baju itu menimbulkan angin yang keras, disusul pula oleh totokan jari tangan pria itu yang mengarah jalan darah di pergelangan tangan atau sikunya. Memang harus diakui bahwa tingkat kepandayan He Tok, guru Song Kim, dan Tian Tok, guru Teng Toa Nyo, adalah seimbang. Akan tetapi Song Kim telah berguru kepada He Tok sejak kecil, bahkan akhir-akhir ini sebelum gurunya meninggal dunia, dia telah mewarisi seluruh ilmu kepandayan He Tok. Sebaliknya, Teng Toa Nyo hanya setahun menjadi murid Tian Tok. Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau kini Song Kim dapat mempermainkan seperti tingkat guru dengan murid saja. Lebih lagi karena Song Kim telah memperdalam ilmu-ilmunya dengan ilmu-ilmu aliran lain yang telah dicuri oleh gurunya untuk dia. Setelah lewat lima puluh jurus, tiba-tiba Song Kim membenta dan totokannya pada pergelangan tangan kanan Teng Toa Nyo tak mungkin dapat dihilangkan lagi. Terdengar wanita itu memekik, pedangnya terlepas dari pegangan karena tangannya itu beberapa detik lamanya tiba-tiba lumpuh. Teng Toa Nyo meloncat ke belakang, tangan kirinya bergerak dan begitu ia menyambit, sinar merah berkeredepan menyambar ke arah tubuh Song Kim. Song Kim direngkan tubuhnya, beberapa batang jarum yang menyambar mukanya luput, akan tetapi banyak jarum menyambar ke tubuhnya dan dia pun berteriak aduh tubuhnya terhuyung lalu roboh terlentang dengan muka pucat. Beberapa orang anggau taanghangpai dan Teng Toa Nyo berseru kaget. Teng Toa Nyo sendiri juga khawatir kalau-kalau pria yang menarik hatinya itu tewas oleh jarum-jarumnya. Ia hanya cepat mengobatinya setelah mengambil pedangnya yang tadi terlepas, Teng Toa Nyo menghampiri tubuh Song Kim. Ketika ia membungkuk untuk memeriksa lebih teliti, tiba-tiba terdengar suara ketawa. Teng Toa Nyo hendak meloncat pergi, akan tetapi ia kalah cepat. Pedangnya sudah terampas lagi oleh Song Kim yang tiba-tiba saja bergerak melompat dan berbareng dia berhasil mencabut tusuk konde dari emas permata dari kepala Teng Toa Nyo sehingga rambut yang digelung itu terlepas dan terurai ke atas kedua pundaknya. Tentu saja Teng Toa Nyo terkejut bukan main dan mukanya menjadi merah sekali ketika ia memandang kepada Song Kim yang sudah berdiri di depannya sambil memegang pedang yang untuk kedua kali dirampasnya itu. Tapi, tapi, kau tadi terkena jarum-jarumku, katanya agak bingung melihat hal yang tidak disangka-sangkanya ini. Song Kim menarik jubahnya dan memperlihatkan beberapa batang jarum yang menancap di jubahnya, akan tetapi tidak mampu menembus kulit tubuhnya yang tadi sudah dilindunginya dengan ilmu kekebalan naik. Engkau memang hebat, Li Kongcu, aku mengaku kalah, kata Teng Toa Nyo sambil mencabuti jarum-jarum itu, kemudian menerima kembali pedangnya dan ia mengajak tamunya yang amat menarik hati itu untuk naik ke puncak dan memasuki perkampungan Ang Hang Pai. Para Ang Gauta Ang Hang Pai menyambut kemenangan Li Song Kim dengan gembira. Memang mereka sudah merasa kagum sekali, apalagi melihat betapa pria ini dengan amat mudahnya mengalahkan ketua dan guru mereka. Semua wanita kini memandang kepada Song Kim dengan senyum manis dan sinar mati memikat, wajah mereka semua cerah sambil tertawa gembira. Song Kim mengikuti ketua Ang Hang Pai dan mereka lalu mengadakan pesta di bangunan besar tempat tinggal Teng Toa Nyo. Demikianlah, mulai hari itu, Song Kim telah menundukan Ang Hang Pai dan perkumpulan ini telah menjadi anak buahnya yang setiap saat siap untuk mentaati perintahnya. Dia bukan menundukan Ang Hang Pai dengan kepandainya, akan tetapi juga dengan daya tariknya sebagai seorang pria yang pandai memikat hati, tampan gagah dan juga berpengalaman. Bahkan kini di perkampungannya di lembah Fen Ho Lereng Luliang San, terdapat pelayan-pelayan baru yang jumlahnya belasan orang, muda-muda dan cantik-cantik akan tetapi juga lihai karena mereka adalah belasan orang Ang Gauta Ang Hang Pai yang dipilihnya untuk menjadi pelayan pribadinya dan juga pengawal-pengawalnya. Demikian tunduknya Teng Toa Nyo kepada Song Kim sehingga ketika Song Kim memerintahkan untuk memindahkan Ang Hang Pai ke Lereng Luliang San, ia pun mentaatinya dan semenjak itu, perkumpulan ini pindah dari Nan Ping untuk mendekati Song Kim dan hal ini memperkuat kedudukan Li Song Kim yang mulai menyusun kekuatan untuk mengaku diri sendiri menjadi Tian Hitet Bu Hiap. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi, seorang Hwasyo tua rentah berjalan seorang diri di kaki pegunungan Luliang San. Hwasyo ini sudah berusia lanjut, sudah hampir 80 tahun, tubuhnya sedang dan masih tegak, dan wajahnya membayangkan ketenangan dan kedamaian. Tiba-tiba Hwasyo tua itu menahan langkahnya dan memandang ke kiri. Biarpun orangnya belum nampak, namun pendengarannya yang peka dan amat tajam sudah menangkap suara gerakan kaki yang menuju ke tempat dia berjalan tak lama kemudian muncullah tiga orang laki-laki yang rata-rata berusia 30 tahun, berwajah gagah dan berpakaian rapi, akan tetapi memiliki sinar metu yang beringas dan kejam. Di punggung mereka nampak senjata golok telanjang dan tiga orang ini langsung menghampiri Hwasyo tua yang berdiri memandang mereka. Dengan sikap kaku mereka menjura kepada Hwasyo itu yang cepat dibalas dengan ramah oleh Hwasyo tua kami diutus oleh Li Kong Chu untuk mengundang Tian Khi Hwasyo ke perkampungan kami. Hwasyo itu memang bernama Tian Khi Hwasyo dan merupakan orang kedua dari pimpinan Xiao Lin Pai bagaimana seorang tokoh tinggi dari Xiao Lin Pai dapat berada di tempat itu. Seperti kita ketahui, peristiwa pembunuhan atas diri dua orang tokoh Kun Lun Pai cukup membuat para pimpinan Xiao Lin Pai menjadi pusing. Yang dituduh oleh para Tosu Kun Lun Pai menjadi pembunuh dua orang tokoh itu adalah seorang murid Xiao Lin Pai yang bermargali. Tentu sukar bagi orang-orang Xiao Lin Pai untuk mencari siapa adanya murid yang membunuh dua orang Tosu Kun Lun Pai itu. Karena maklum betapa gawatnya urusan itu yang mengandung bahaya perpecahan atau bibit permusuhan antara Xiao Lin Pai dan Kun Lun Pai, maka Tian Khi Hwasyo sendiri lalu berangkat meninggalkan Xiao Lin Pai untuk mencari seorang murid Xiao Lin Pai yang bernama Tan Cikong. Biarpun termasuk orang yang masih muda, usianya masih kurang dari 40 tahun, namun Tan Cikong merupakan seorang tokoh Xiao Lin Pai yang berilmu tinggi bahkan ilmu kepandainya masih lebih tinggi dari tingkat kepandain para pimpinan Xiao Lin Pai sendiri, karena pendekar ini pernah digembleng oleh Mendiang Xiao Bin Hood, seorang hwasyo tua renta yang menjadi datuk dari Xiao Lin Pai. Setelah bertukar pikiran dengan suhengnya, yaitu Tian Tek Hwasyo ketua Xiao Lin Pai, Tian Khi Hwasyo berangkat sendiri untuk mengunjungi Tan Cikong. Pendekar ini tinggal di Dusun Tungkeng di luar kota Kanton. Setelah bertemu dengan pendekar itu dan minta bantuannya agar Tan Cikong suka melakukan penyelidikan dan menemukan siapa adanya murid Xiao Lin Pai Shili yang telah membunuh dua orang Tosu Kun Lun Pai, Tian Khi Hwasyo lalu meninggalkan Tungkeng dan kembali ke kuil Xiao Lin Pai. Di dalam perjalanan inilah dia tiba di kaki pegunungan Lu Liang San dan dihadang oleh tiga orang yang menyampaikan undangan kepadanya Omi Tohut, sungguh Kong Chu kalian itu amat baik hati sekali. Akan tetapi Pin Cheng tidak pernah mengenali Kong Chu, tiba-tiba dia teringat. Orang Shili jantungnya berdebar tegang Lu Suhu, harap diketahui bahwa Lu Kong Chu kami adalah orang yang pemurah dan dermawan, menghargai orang-orang pandai. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Suhu lewat di sini, dia mengutus kami untuk menjumpai Lu Suhu dan dengan hormat mempersilahkan Lu Suhu untuk singgah di perkampungan kami, diam-diam Tian Khi Hwasyo merasa heran sekali bagaimana orang Shili itu dapat mengetahui namanya dan mengetahui pula bahwa dia lewat di tempat itu dan nama Margali itu sungguh menarik hatinya dan menimbulkan keinginan tahu untuk mengenalnya Omi Tohut, sungguh bahagia sekali menerima undangan seorang yang sedemikian baik budi seperti Lu Kong Chu. Baiklah, Sobat, Pin Cheng memenuhi undangan itu, ketika memasuki sebuah perkampungan yang bersih dan teratur rapi, diam-diam Tian Khi Hwasyo menjadi heran dan kagum. Dia dapat menduga bahwa penghuni perkampungan terpencil di lareng bukit ini, jauh dari pedusunan lainnya, tentu merupakan anggota sebuah perkumpulan dan mungkin sekali yang menjadi ketua atau kepalanya adalah orang yang disebut Li Kong Chu itu. Bangunan-bangunan rumah di situ seragam dan di tengah-tengah terdapat sebuah bangunan besar. Melihat keadaan rumah itu dari luar, orang tentu akan merasa kagum karena rumah. Yang demikian indah dan besar sepatutnya hanya berada di kota besar, dihuni oleh orang yang kaya raya. Makin tertariklah hati pendepta tua itu untuk mengenali Kong Chu yang mengundangnya. Ketika tiga orang itu mengantarnya sampai di depan pintu rumah besar, yang menyambut keluar adalah tiga orang gadis cantik yang berpakaian serba merah, rapi dan gagah, gerakannya juga cekatan. Tiga orang pemuda itu memberi hormat kepada mereka dan berkata, Harap sampaikan kepada Kong Chu bahwa kami telah berhasil mengundang Tian Khi Yihwasyo. Bagus, kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, kata seorang di antara tiga gadis itu, yang bertahilalat di dekat hidungnya. Kemudian gadis itu menjurah kepada Tian Khi Yihwasyo. Loh Chiam Pua, silakan masuk, Li Kong Chu telah menanti kedatangan Loh Chiam Pua, Omi Tohut, sungguh merupakan kehormatan besar bagi Pin Cheng, kata Tian Khi Yihwasyo sambil mengikuti tiga orang gadis itu. Dia makin heran. Agaknya orang-orang di sini telah mengenalnya, bukan hanya mengenal nama, akan tetapi juga agaknya mengenal bahwa dia adalah seorang tokoh persilatan sehingga gadis-gadis ini menyebut Loh Chiam Pua. Dia tahu pula bahwa tiga orang gadis ini, yang menyambutnya, memiliki ilmu silat yang cukup baik, jauh lebih baik ketimbang tiga orang laki-laki yang menghadangnya di kaki bukit tadi. Ketika dia diajak masuk ke ruangan dalam, Hwasyo itu mengagumi keindahan perabot rumah. Lukisan-lukisan indah dan kuno, tulisan-tulisan sajak berpasangan yang amat berharga bergantungan di dinding. Perabot-perabot rumahnya juga merupakan benda yang mahal dan biasanya mengisi gedung bangsawan yang kaya raya. Siapakah orang yang bernama Lee Kong Chu ini, pikirnya? Cuan rumah itu telah menantinya di sebuah ruangan samping seorang laki-laki yang berusia 38 tahun, berpakaian rapi dan mewah, melihat rambutnya yang licin dan mukanya yang tampan terawat memberi kesan pesolek. Sepasang matanya mencorong dan mulutnya tersenyum. Laki-laki itu bangkit berdiri dari kursinya, memberi hormat dengan ramah kepada Hwasyo tua itu selamat datang, Loh Chiam Pual. Sungguh bagaikan kejatuhan bulan purnama saja rasanya hati kami menerima kunjungan Loh Chiam Pual, hal yang sudah lama sekali kami jadikan bunga mimpi di malam hari dan kenangan di siang hari. Agaknya para dewa mengawalkan permohonan kami dan sengaja menuntun Loh Chiam Pual lewat di tempat kami ini. Silakan duduk, Loh Chiam Pual, Hwasyo tua itu memperhatikan laki-laki yang disebut Likong Chu ini. Dia mengamati dari kepala sampai ke kaki, namun merasa belum pernah bertemu dengan orang ini. Namun dia dapat menduga bahwa orang yang pesolek dan tampan ini tentu bukan orang sembarangan. Hanya apa maksud undangannya inilah yang membuat dia merasa heran dan tidak mengerti Omi Tohut, Pincheng, aku, adalah seorang yang sudah tua sekali dan mungkin pelupa. Agaknya Kong Chu sudah mengenal Pincheng akan tetapi sebaliknya Pincheng lupa lagi siapakah Kong Chu ini. Dan kapankah kita pernah saling bertemu, dan di mana Li Song Kim tersenyum, Bangga akan pengetahuannya yang luas sehingga dia mengenal hampir semua tokoh persilatan di dunia Dan telah memberitahu semua anak buahnya sehingga begitu melihat Hwasyo tua ini lewat, Anak buahnya juga sudah mengenalnya. Dia memandang wajah Hwasyo tua yang sudah duduk di depannya sambil tersenyum siapkah yang tidak mengenal Loh Chiam Pual? Loh Chiam Pua adalah Tian Kahi Hwasyo, wakil ketua Siao Lim Pai yang gagah perkasa dan berilmu tinggi Kalau Loh Chiam Pua hendak mengenal saya, orang memanggil saya Li Kong Chu. Melihat Loh Chiam Pua lewat di sini, timbul keinginan saya untuk mengundang makan Loh Chiam Pua dan belajar kenal lebih dekat Karena hendaknya Loh Chiam Pua ketahui bahwa saya adalah orang yang amat kagum terhadap para tokoh dunia persilatan Dan ingin mengenal mereka semua. Ah, mari silakan, Loh Chiam Pua. Hidangan telah dipersiapkan. Jangan khawatir, semua hidangan ini dibuat istimewa untuk para Hwasyo dan pertapa yang tidak makan daging. Dan minumannya juga teh yang amat harum dan baik. Silakan Li Song Kin mengajak Hwasyo tua itu makan minum dan memang benar, Masakan yang dihidangkan tanpa daging sedangkan bunumannya air teh wangi, sesuai dengan Pantangan seorang Hwasyo. Karena dia memang lelah dan merasa lapar, Tian Khai Hwasyo tidak sungkan-sungkan atau ragu-ragu lagi, Segera makan minum, apalagi melihat tuan rumah juga makan minum dari mangkok dan cawan dengan hidangan dan minuman yang sama pula. Setelah makan kenyang, Li Kong Cu mengajak kakek itu ke Lian Butia. Marilah, Loh Chiam Pua, pertunjukan akan segera dimulai dan Loh Chiam Pua merupakan seorang tamu kehormatan kami di antara banyak tamu yang hadir. Eh, apakah Kong Cu sedang mengadakan sebuah pesta laki-laki tampan itu tertawa boleh dinamakan pesta? Ya memang pesta, pesta adu silat. Marilah, Loh Chiam Pua akan menyaksikan sendiri, katanya sambil mengajak tanunya memasuki Lian Butia, Ruangan bermain silat, yang amat luas dan bersih, di samping sebuah taman yang besar dan indah pula. Ketika memasuki ruangan terbuka ini, Tian Khai Hwasyo terbelalak heran dan terkejut. Ada belasan orang yang hadir di situ dan kesemuanya membayangkan orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Dia hanya mengenal dua orang saja di antara belasan orang itu. Yang seorang adalah seorang kakek yang terkenal dengan nama Kam Kausu, guru silat Kam, seorang tokoh persilatan aliran Butong Pai yang terkenal gagah perkasa, menjadi guru silat bayaran tinggi di Tianjin. Dia tahu bahwa Kam Kausu ini memiliki ilmu silat yang tangguh, terkenal sebagai seorang ahli GWA Kang, tenaga luar, yang kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan gajah. Ada pun orang kedua yang dikenalnya adalah Tan Sio Chai, mahasiswa Tan, seorang murid Pek Hwapai dari Utara yang juga terkenal sekali sebagai seorang pendekar dari Utara, dan ahli silat yang juga merupakan seorang ahli sastra yang selalu berpakaian sebagai seorang sastrawan. Sastrawan tua ini amat terkenal dengan pedang tipisnya yang dapat digulung dan dipakai menjadi sabuk. Dua orang gagah ini pun terkejut melihat munculnya Tuan Rumah dan seorang Hwasyo tua yang mereka kenal sebagai wakil ketua Siau Lim Pai. Belasan orang lain juga memandang kepada Hwasyo tua itu dan mereka semua memandang kagum dan hormat ketika Li Kongcu memperkenalkan Tian Kahi Hwasyo sebagai tamu agung dan wakil ketua Siau Lim Pai. Kalau masih ada keraguan sedikit di hati para tamu ini, kini terhapus karena melihat betapa wakil ketua Siau Lim Pai sendiri pun hadir sebagai tamu dari orang Sili yang aneh dan penuh rahasia ini. Mereka itu semua menerima undangan seperti halnya Tian Kahi Hwasyo, bahkan di antara mereka ada yang datang sebagai tawanan karena dipaksa. Namun, setelah berada di rumah laki-laki kaya raya yang aneh itu, mereka pun diberi kamar dan dibiarkan bebas sampai pada hari itu mereka semua diminta berkumpul di Lian Butia setelah semua orang mendapatkan hidangan mewah di kamar masing-masing. Ketika semua orang berkumpul di Lian Butia yang amat luas itu, baru mereka tahu bahwa di tempat ini berkumpul tokoh-tokoh pilihan dari aliran-aliran perselatan yang menjagoi di dunia Kang Ong. Apakah maksud Li Kongcu, demikian nama cuan rumah seperti yang mereka kenal, mengundang dan mengumpulkan semua tokoh perselatan yang liha ini? Tian Kahi Hwasyo memperoleh tempat duduk kehormatan di dekat tuan rumah dan setelah tuan rumah duduk, Li Kongcu memberi tanda kepada para penjaga sambil berseru, persilakan Kuang Hiong hadir tempat itu terjaga oleh anak buah Li Kongcu dan semua orang merasa kagum melihat betapa pemuda-pemuda yang tegap, gadis-gadis yang cantik, semua mengenakan pakaian serba idah dan seragam, berjaga di situ dengan sikap tegak dan gagah. Mendengar perintah Li Kongcu, dua orang lalu memberi hormat dan masuk ke bagian belakang rumah gedung besar itu. Tak lama kemudian mereka pun datang lagi bersama seorang laki-laki yang kusut sekali rambut dan pakaiannya, seorang laki-laki tinggi kurus yang usianya sekitar 50 tahun. Banyak di antara para tamu yang tidak mengenal laki-laki ini, akan tetapi Tian Khi Yihwasyo yang melihat orang ini, terkejut sekali Om Itohut. Kiranya Wong Ho Sintu, golok sakti dari Wong Ho, juga berada di sini laki-laki yang kusut pakaian dan rambutnya itu menoleh dan ketika dia melihat Tian Khi Yihwasyo, dia mengerutkan alisnya eh. Tian Khi Yihwasyo juga berada di tempat aneh ini, tempat macam apakah ini dan orang-orang macam apakah yang menjadi penghuninya Kwa Ang Hyong, silahkan duduk dan pertanyaanmu itu akan segera terjawab, kata Lee Song Kim dengan muka ramah. Kwa Chi Yihwasyo memandang kepada tuan rumah dan agaknya dia teringat akan sesuatu yang tidak menyenangkan, terbukti dari suaranya yang cukup lantang sehingga terdengar oleh semua orang, hem, sebaiknya segera terjawab sebelum kesabaranku habis dan terpaksa aku menggunakan kekerasan Kwa Tai Hiap, silahkan duduk dan mari kita lihat saja apa yang akan terjadi, kata Tian Khi Yihwasyo yang khawatir kalau-kalau terjadi ketegangan karena dia mengenal watak keras dari pembahasmi bajak dari Wong Ho ini. Mendengar penawaran Tian Khi Yihwasyo, tokoh Syao Lim Pai yang dihormatinya itu, Kwa Chok Lei merasa tidak enak kalau bersikap kasar terus, maka dia menganggup dan mengucapkan terima kasih, lalu duduk di sebelah kiri Yihwasyo tua itu. Lee Song Kim sendiri lalu duduk di atas sebuah kursi gading dan di sebelahnya nampak seorang wanita yang berpakaian serba merah muda. Wanita itu kelihatannya berusia 30 tahun, wajahnya masih nampak cantik bersemangat, tubuhnya masih padat dan ramping. Padahal, wanita ini adalah Teng Chi, ketua Ang Hong Pai yang telah menakluk kepada Lee Song Kim dan kini menjadi pembantu Lee Kong Chu itu. Pasukan wanita yang nampak cantik-cantik dan gagah, yang kini berjaga bersama dengan pasukan pria anak buah Lee Kong Chu, adalah bekas anak buah Ang Hong Pai. Di sebelah belakang Lee Kong Chu, nampak duduk dua orang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang juga kelihatan gagah perkasa. Mereka itu adalah pembantu-pembantu utama dari Lee Kong Chu, yang juga merupakan murid-muridnya yang paling pandai di antara para tamu yang kami hormati. Sudah tahu apa sebabnya kami mengundang berkumpul demikian banyaknya tokoh-tokoh Keng Ho dan ahli-ahli persilatan yang berilmu tinggi. Akan tetapi kalau ada yang belum mengerti, baiklah, kami ingin menjelaskan. Kami adalah orang yang suka sekali melihat ilmu silat, suka sekali melihat tokoh-tokoh besar memperlihatkan ilmu silat simpanan masing-masing. Kami amat menghormati ahli silat yang pandai, karena itu, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Cui, Anda sekalian, yang hadir sudilah memberi demonstrasi ilmu silat simpanan masing-masing untuk memperkenalkan kelihayaan dan untuk membuka macu kami dan memperluas pengetahuan kita bersama. Kami persilakan saudara yang gagah perkasa Riyad Pikimuan, lutung emas tangan besi, untuk memperlihatkan kelihayannya. Harap Cui suka menyambutnya dengan tepuk tangan untuk memberi selamat kepada pendekar perkasa Riyad Pikimuan mendengar ini, sebagian dari para tamu bertepuk tangan dan seorang yang duduk di sebelah kiri bangkit berdiri. Dia seorang laki-laki berusia 40 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya yang hitam memang pantas kalau berjuluk lutung karena hidungnya pesek mulutnya lebar mirip monyet, sepasang matanya yang sipit itu mengeluarkan sinar jalang dan sejak tadi matanya jelilatan menyambar ke arah pasukan wanita yang cantik-cantik, dan mulutnya yang lebar menyeringai. Hati orang ini gerang bukan main, karena julukannya yang keren itu, lutung emas tangan besi, diperkenalkan, dan lebih bangga lagi dia disebut pendekar perkasa, padahal dia lebih pantas dinamakan tukang pukul dan jagoan di kotanya, yaitu Tatung. Setelah bangkit, dengan melangkah ke tengah ruangan yang luas itu, memberi hormat kepada Li Kong Chu, kemudian kepada semua yang hadir, keempat penjuru, dia pun memberi hormat sambil berseja, lanjut ke jelit 04.